Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan kami Novisa Jipuan Untun Guru di SMK Mbd. Dua Menjilan Pada video kali ini Kita akan belajar Bagaimana cara Menjilid sebuah Halaman atau sebuah buku Baik secara manual Maupun menggunakan mesin Mari untuk lebih jelasnya kita lihat Video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai cara kerja penggunaan mesin jilid Ingin tahu seperti apa? Langsung saja ini dia tutorialnya! Siapkan peralatan untuk menjilid manual yaitu scrub, stapler besar, dan lem super serbaguna Siapkan buku yang mau dijilid, pastikan kertas tersusun dengan rapi Siapkan penggaris besi, cutter, alat tulis, dan gunting Selain itu siapkan juga plastik laminasi dan mesin laminasi Proses laminasi berfungsi untuk melindungi kertas cover dari air atau noda yang lain Tata buku yang akan dijilid Stapler buku Tekan tuas stapler dengan kuat agar stapler masuk sempurna Rapikan stapler yang timbul dengan memukul-mukul dengan palu Ratakan lem dengan scrub, lem tepi buku yang mau dijilid Ukur cover luar hard dengan penggaris, sesuai dengan ukuran sesungguhnya Potong sesuai ukuran tersebut Laminasi cover bagian depan dengan plastik Laminasi cover depan dengan alatnya Ratakan lem pada cover hard bagian depan dan belakang Rekatkan cover hard dengan cover depan Potong bagian tepi dan rekatkan ke dalam Lipat bagian tengah cover agar ada lekukan untuk kerapian dokumen Terima kasih telah menonton! Pasang pita pembatas dengan lem Pasang pita pembatas dengan lem Rekatkan cover dengan dokumen isinya dengan rata Rekatkan cover dengan dokumen isinya dengan rata Rapikan dokumen yang telah dilem Pasang sudut-sudut dokumen dengan klip besi agar tidak mudah rusak atau mengelipat di bagian sudutnya Demikian tadi tata cara menjilid secara manual Untuk video yang kedua adalah bagaimana tata cara kita menjilid menggunakan mesin Proses penjilidan otomatis menggunakan mesin pengeleman yang mampu melakukan proses pengeleman otomatis secara optimal Mesin yang digunakan sudah berstandar industri yaitu mesin pengeleman muller martini Mesin ini merupakan mesin produksi asal Jerman yang berkualitas dan mampu memproduksi dengan kapasitas besar Langkah menjilid Langkah menjilid Langkah yang pertama adalah mengukur ketebalan buku yang akan dijilid Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan adalah jangka sorong Jangka sorong ini dapat mengukur ketebalan dengan satuan milimeter Pastikan posisi mesin sudah sesuai dan siap digunakan yaitu dengan menyesuaikan posisi dudukan cover di mesin Selanjutnya adalah atur ukuran mesin dengan ukuran tebal buku sebelumnya Pastikan ukuran yang disetting sama persis dengan ukuran ketebalan buku Siapkan sampul atau cover buku Susun dengan rapi Dan pastikan posisi sudah sesuai Isikan butir-butir lem ke dalam mesin Hidupkan mesin dengan menekan tombol power Pastikan indikator udara sudah berfungsi dengan baik Siapkan buku-buku yang akan dilakukan proses penjilitan Tata buku dengan rapi Masukkan satu-satu ke dalam mesin penjilid Pastikan cover berada di posisi depan dan tidak ada kertas yang terlipat Setelah mesin berputar dan melakukan penjilitan otomatis Pastikan kita siap untuk mengambil buku yang telah terjilid Setelah terkumpul beberapa buku lengkap dengan covernya Selanjutnya tinggal dirapikan potongannya menggunakan mesin pemotong Selamat menikmati Selamat menikmati Hidupkan mesin potong dengan menekan tombol power Setelah menekan tombol power berwarna merah di bagian samping kiri mesin Untuk mulai melakukan proses pemotongan Dengan cara menekan tombol berwarna hitam, merah, dan tombol start berwarna hijau Setelah buku terpotong dan pisau turun Maka tekan kembali tombol merah Mesin potong satu sisi Hidupkan mesin pemotong satu sisi dengan menekan tombol merah ke tanda 1 Dan tombol di bawahnya untuk menghidupkan sensor dan lambunya Setting ukuran mesin pemotong sesuai dengan ukuran buku Dengan cara memutar knop ukuran Serta menekan tombol hijau di sebelah kanan Pasang buku yang akan dipotong di bagian pojok kanan Pastikan posisi buku lurus dan sudah mepet dengan bagian mesin sebelah kiri Untuk memulai pemotongan dengan cara Injek tuas bagian bawah dan tekan tombol merah di sebelah kanan dan kiri secara bersamaan Sampai pisau bergerak ke bawah memotong buku Demikian tadi video pembelajaran bagaimana tata cara menjilid buku atau halaman Baik secara manual maupun mesin Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!